Ada mungkin orang yang tertipu dan lain-lain. Habis ini saya akan buat laporan polisi terhadap oknum-oknum gak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama saya di media sosial. Siapun sumbangan dana dari investor manapun, owner-nya perusahaan saya semuanya hanya berdua, saya dan Pak Sabar. Kami tidak punya bos atau cukong atau siapapun di belakang kami yang menaruh duit, nitip duit. Bahkan di sekitar satu bulan yang lalu kami sempat ada transferan, dana masuk salah transfer teman-teman. Kami ada buktinya semua dan itu nilainya hampir 1,5 miliar. Apa yang kami lakukan, detik itu kami cek mutasi ada uang yang tidak, bukan untuk kami, ya, bukan sesuai dengan bisnis kami, bukan untuk ditujukan untuk pusat kami. Kami langsung buat laporan ke pihak bank. Dan kurang dari seminggu dananya sudah ditarik kembali oleh pihak bank. Ini apa sih artinya? Kami ini gak mau menerima yang bukan hasil kerja keras kami, menerima yang bukan haknya kami, dan stop menggiring opini John LBF kok cepat kaya 2 tahun, 3 tahun bisa beli ini. Karena saya kerja keras dan sekarang era medsos. Klien saya itu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua aja bikin PT di tempat saya. Masa gak boleh kaya? Transaksi saya besar, transaksi kami besar, jumlahnya, volumenya besar. Banyak investor-investor, tiktokers-tiktokers yang main tiktok shop, yang Anda mungkin juga udah dengar sehari live, sejam live bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar. Ya, ini era media sosial, ini era teknologi. Kalau memang mau cepat kaya, ya kerja keras secara konsisten. Bukan dompleng popularitas, nuduh orang, nipu, nyuci uang, dan lain-lain. Ingat, ada Tuhan di sini. Allah kalau sudah berkendakun, payakun, sebulan pun, seminggu pun, orang bisa jadi sukses. Dan Anda bisa cek semua aktivitas saya, saya setiap hari live, saya setiap hari bikin video. Kantor saya jelas, buka saya di mana-mana. Bedakan orang yang benar-benar punya usaha sama orang yang nipu. Beda kelas saya. Jangan di, apa namanya, digiring-giring opini. Ini, ini, inilah, paling kaya si Ono, paling sesuai ini. Beda. John LBF, the one and only. Henry Kurniadi, the one and only. Saya ahli strategi pemasaran. Saya 4 tahun menimba ilmu di Astra, Auto 2000 Cilandak. Best marketingnya Auto 2000 Cilandak tahun 2009. Memang ahlinya saya di pemasaran, strategi pemasaran, bagaimana meng-create market, bagaimana menciptakan pasar. Ya, secara pribadi, kerugian saya ya pastinya nama baik, tercemar, terus kemudian, apa namanya, dari segi klien juga ada lah yang akhirnya, jadi mau transaksi jadi nggak jadi. Gitu kan, bahkan ada yang mengembalikan juga gitu. Tapi, Alhamdulillah, lebih banyak yang, apa, bisa lah akhirnya kita jelaskan, kita kasih data-data. Tapi, secara kerugian imateril dan kerugian materil, kami sudah merasakan itu, mengalami langsung gitu loh. Sudah kami berikan info kepada tim penyidik, info-info, data-data, dan sekaligus teman harus tahu ya, setelah naiknya sidik ini, saya mendapatkan info dari penyidik bahwa saudara Arief Edison beberapa kali tidak hadir saat dipanggil. Makanya tim penyidik langsung menggelarkan, karena sudah dua kali dipanggil, sudah disurati secara patut, beliau tidak hadir. Akhirnya, dengan diskresi dari kepolisian, langsung menggelarkan untuk gelar perkara, untuk menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sangat disayangkan sekali ya, seperti itu tidak berkooperatif. Bukan hanya di Polres Jakarta Selatan saja, saya dengar juga dari Resmob yang menangani di Polda Metro Jaya juga beberapa kali dipanggil, sampai sekarang juga belum hadir. Padahal ini kan juga sudah naik ke tahap penyidikan, dan nantinya tahapnya berikutnya adalah penatapan tersangka ya, seperti itu. Jadi, sangat disayangkan sekali seorang pakar hukum, apalagi profesinya juga lawyer, tidak hadir saat dipanggil oleh tim kepolisian, seperti itu. Ya, jadi perlu saya tambahkan sedikit ya Pak, beberapa waktu lalu mungkin teman-teman bisa mendengar langsung statementnya Arief Edison. Katanya, laporannya John LBF nol besar, ya. Saya buktikan ke kalian, ke kamu Arief Edison ya. Tidak ada laporan yang nol besar, ya. Kami punya bukti, kami punya data-data dokumen semuanya, dan di Resmob, Polda Metro, sudah naik sidik. Bahkan kamu dipanggil, tidak datang, sudah naik, sudah tahap penyidikan. Sepengetahuan saya, saya orang awam dihukum, tapi saya sangat senang belajar. Kalau tiga kali pemanggilan dalam proses penyidikan, Anda tidak datang sebagai terlaporan, tidak datang, bisa dijemput paksa, ya. Dan ada upaya paksa, gitu loh. Jadi, tolonglah, hadapin. Kamu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kamu sudah, sudah apa, nyenggol-nyenggol orang, musik-musik orang. Saya pertegas sekali lagi teman-teman semuanya ya. John LBF punya prinsip, seribu teman itu terlalu sedikit, ya. Satu musuh itu terlalu banyak. Seribu teman itu buat saya itu terlalu sedikit. Satu musuh itu terlalu banyak. Saya itu nggak pernah mau nyenggol orang, nggak mau bermusuhan sama orang. Saya nggak mau ganggu hidup orang. Jadi, please stop dari kejadian ini. Tolong jangan usik kami. Tolong jangan ganggu-ganggu kami. Biar kami produktif membangun bangsa dan negara ini. Mengedukasi masyarakat Indonesia. Generasi muda biar semangat dalam bekerja. Konsisten. Supaya ekonomi kita bertumbuh. Karena nggak bisa dipercayakan saja sama negara. Kita semua sebagai anak bangsa harus bener-bener berkomitmen untuk membangun negara ini ya dengan menambah jumlah pengusaha supaya terbuka lapangan kerja. Jumlah pengusaha kita masih sangat kecil. Di bawah 4 persen dari total jumlah penduduk. Ini semua harus bersinergi. Jadi minta tolong teman-teman semuanya. Hentikan drama-drama begini-begini. Jangan ada Arief Edison-Arief Edison selanjutnya yang mengganggu-ganggu kami. Mencoba mengusik-mengusik kami. Karena ini negara hukum. Siapapun yang mencoba untuk mengganggu-ganggu kami menuduh-nuduh tanpa data, tanpa bukti saya sebagai warga negara akan melakukan hak hukum saya untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dan melalui tayangan ini juga saya harus umumkan juga kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana yang mengatasnamakan John LBF yang membuat akun-akun palsu atas nama saya. Arief Edison aja saya gas ini bener-bener. saya proses, saya laporkan ke kepolisian. Habis ini giliran kamu penipu-penipu yang mengatasnamakan nama saya untuk mengadakan giveaway-giveaway, bonus-bonus, hadiah-hadiah. Anda membuat duplikat akun palsu saya sehingga kamu merugikan ada mungkin orang yang tertipu dan lain-lain. habis ini saya akan buat laporan polisi terhadap oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan nama saya di media sosial untuk melakukan penipuan. Saya sudah info ke Pak Mati. Dan insya Allah saya yakin kepolisian Republik Indonesia alatnya semuanya canggih semua. Pasti ketangkep dimanapun kamu berada. Atau berapa akun? Ratusan, bahkan ribuan kalau saya cek. Sudah kita data. Sudah kita... Korbannya? Beberapa udah ada yang info ke saya kirim. Nilainya ada yang 100, 200. Karena dijanjikan dapat hadiah tapi suruh bawa super admin. Ya, itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Pastinya saya harus sampaikan kita stop untuk cari-cari musuh lah. Kita lebih enak. Dan jangan merendahkan orang lain. Karena kamu nggak pernah tahu loh orang itu kayak mana gitu ya. Jangan... Saya kan mungkin dianggap sama si Ari Pedisen dikira saya cupu kan. Kang burung. Ya kan? Kang burung doang ya. Kamu kira saya cupu. Ternyata saya suhu. Kita tunggu aja. Nanti saya teman-teman wartawan pasti akan kita... Sekali lagi ini bukan buat gagah-gagahan. Bukan buat sombong-sombongan. Tapi saya hanya ingin... Sampai kami mau ya Pak Sabar ya. Meluangkan waktu untuk capek. Untuk melaporkan dan lain-lain seperti ini. Karena apa sih? Kita pengen mengedukasi masyarakat Indonesia. Janganlah ganggu-ganggu orang lain. Janganlah tuduh-tuduh orang lain. Janganlah berbuat jahat sama orang. Karena karma jahat itu... Ya kamu akan menue hal yang jahat. Pesan saya sebelum kita closing. Arief Edison tolong dihadapin ya. Ini ya. Jangan mangkir kalau dipanggil. Kamu bilang katanya 40-30 laporan siap. Saya hadapin 40 laporan. Ini belum nyampe puluhan. Dan sudah naik sidik semuanya. Bahkan kamu bilang saya... Laporin saya. Udah dihentikan penyelidikannya. Berarti tidak ditemukan usur pidana. Jadi kamu hadapinlah pesan saya. Jadilah laki-laki yang beneran. Kalau bener-bener laki-laki.